Tribuner Sebalai Bahasa Sulawesi Tengah mengumumkan nama Duta Bahasa 2024. Nama Duta Bahasa diumumkan di malam Pak Penganukrahan yang berlangsung Best Western, plus Joko Palu, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kejumatan Palu Selatan, Kota Palu. Adapun Ariza dan Siti Atiyah terpilih sebagai juara satu Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Palu. Angelina, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dan Tribuner se dimanapun berada. Betul sekali dapat saya laporkan. Balai Bahasa Sulawesi Tengah telah mengumumkan nama-nama Duta Bahasa 2024. Nama Duta Bahasa itu diumumkan di malam penugrahan pada Jumat 7 Juni 2024 kemarin. Pasangan Muhammad Ariza dan Siti Atiyah terpilih menjadi juara satu Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Muhammad Ariza merupakan mahasiswa Stastiktika Fakultas MIPA Universitas Kota Palu. Universitas Tadulako Kota Palu. Sedangkan Siti Atiyah merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Ariza merupakan perwakilan dari daerahnya yakni Kebupaten Duol. Sedangkan Siti Atiyah perwakilan dari Kebupaten Bangga yang terpilih menjadi pemenang Duta Bahasa Sultan. Ketika ditemui keduanya yang menuturkan rasa bangga dan haru dapat terpilih sebagai pemenang terbaik satu Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2024. Terlebih kata mereka peserta yang lain merupakan orang-orang hebat dengan beragam prestasi yang dimilikinya. Ariza dan Siti Atiyah selanjutnya akan melewati mewakili sultang dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional. Ariza 21 tahun mengatakan setelah dirinya berhasil meraih pemenang satu, ia akan mampu untuk berkontribusi nyata dan mampu untuk mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Saya sangat terhalu dan bisa menjadi terbaik satu Duta Bahasa Sultan dan saya sangat bersyukur karena ini merupakan percobaan ketiga kalinya setelah saya gagal untuk bergabung di Duta Bahasa. Ucap Ariza dengan nada yang bergetar. Sementara itu Siti Atiyah menuturkan dirinya berjanji dapat terus melestarikan bahasa daerah yakni bahasa saluan dengan kerida saya berjudul modul antara rasa. Dia berharap modul ini bisa berkembang bukan hanya di saluan tetapi di seluruh daerah di Sulawesi Tengah. Nantinya ke depannya akan ada modul-modul lainnya bukan hanya bahasa saluan tetapi bahasa lainnya yang bisa dibantu melalui Duta Bahasa dan Balai Bahasa Sultan. Dia juga menambahkan kemenangan ini merupakan perjuangan bersama teman-teman lainnya yang juga finalis. Menurutnya orang menjulukinya sebagai pemenang yang terbaik di pemilihan Duta Bahasa tetapi sebenarnya semua finalis itu lebih dari kata terbaik di bidangnya masing-masing. Sementara itu Tribunar Kepala Balai Bahasa Sultan Arief berharap para pemenang Duta Bahasa Sultan 2024 ini dapat mampu melanjutkan serta mendukung program-program Duta Bahasa Sultan dan juga tentunya bisa berperan aktif dalam melaksanakan program-program kebahasaan dan kesasteraan. Kami keluarga besar dari Duta Bahasa Sultan berharap untuk Ariza dan Siti Atiyah yang akan tampil di tingkat nasional nantinya dapat menampilkan dan mempersentasikan bagaimana pemuda di Sultan peduli akan bahasanya. Selain itu juga Tribunar dapat saya informasikan untuk pemenang dua diraih oleh Aswiani Desti dan Muhammad Fitra. Ada pun pemenang ketiga putri adalah Rani Anggriani dari Kabupaten Sigi dan pemenang ketiga putra atas nama Rafli Ifandi. Berikut laporan saya Rakan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.